Sementara itu pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani selasa pagi menghadiri kegiatan sosialisasi keselamatan pelayaran di wilayah kerja Provinsi Jambi tahun 2022. Diharapkan melalui kegiatan ini untuk tetap meningkatkan keselamatan dan mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi di laut. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri sosialisasi keselamatan pelayaran di wilayah kerja Provinsi Jambi tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, Direkturat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi kelas 1 Palembang selasa 2 Agustus pagi di salah satu hotel di kota Jambi. Dalam sambutannya, Abdullah Sani menuturkan, secara geografis Provinsi Jambi dilalui oleh Sungai Batanghari yang memiliki panjang 870 km serta memiliki garis pantai sepanjang 268 km dan berada pada dua kabupaten yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didominasi oleh transportasi perairan berupa angkutan sungai dan laut. Abdullah Sani menghimbau agar masyarakat tetap meningkatkan keselamatan agar mengurangi tingkat angka kecelakaan yang terjadi di laut baik kapal ataupun awal kapal sekalipun dengan banyak membuat ketegasan dan juga melakukan secara baik serta mematuhi protokol kesehatan. Saya harapkan kepada semua harapan masyarakat, harapan yang terjadi juga tetapi bagaimana, banyak orang yang laki-laki selamat, selamat dan keselamatan. Dan dampak ini tidak hanya dibiliki dengan kondisinya, padahal kapal itu adalah perusahaan dan perusahaan itu diharapkan kepada masyarakat yang selamat dan kepercayaan masyarakat, kepercayaan masyarakat yang akan biasa itu adalah perusahaan. Tapi bagi pemerintah yang luar perusahaan itu adalah perusahaan yang masih dikatakan, dan juga dipercayaan masyarakat, dan juga dipercayaan masyarakat. Terima kasih telah menonton!